Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan video pembelajaran selanjutnya tentang trial 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 ataupun disebut dengan hotspot gratis untuk membuat trial yang pertama sudah pasti kita lakukan konfigurasi dasar dan membuat hotspot untuk konfigurasi dasar dan membuat hotspot sudah saya upload di video sebelumnya silahkan di nonton di nonton kemudian kita lanjut sekarang ke bagian trial sebelumnya sebelum kita buat trial kita buat dulu ippool supaya memudahkan untuk membedakannya antara login user tertentu dengan login trial sehingga ketika kita melakukan filter ataupun blokir lebih mudah baik langsung kita buat ippool ya ippool tampil seperti ini kemudian yang perlu kita edit di hspool punya hotspot ya langsung di klik dua kali kita edit kita edit ip nya dari 6.2 sampai 6.100 ini kita ubah kita gunakan untuk yang login utama biarkan nama itu nama bawaan yang dirubah lagi kemudian kita copy untuk membuat trial trial ataupun isla lainnya gratis kita tentukan ip disini jika yang utama sudah kita gunakan dari 192.986.2 sampai dengan 6.100 berarti disini kita mulai dari 101 1 1 sampai dengan 200 ini untuk trial play oke kemudian kita copy lagi ya dari 200 kan masih kosong komen A C dari 201 sampai dengan 254 masih kosong jadi disini kita edit lagi ini digunakan untuk misal kita buat saja tamu lah jadi tamu yang datang ke tempat kita nanti akan login dengan IP seperti yang kita berikan apply oke ya disini saya saya berikan tiga pembagian IP dari IP hotspot untuk HCP HS pool HS pool disini punya hotspot ya punya bawaan kita berikan ini targetnya kan kita login ke bagian tertentu nanti oke selanjutnya tinggal kita tentukan server profile kemudian di klik dua kali di HS proof 1 di profil hotspot yang ada DNS name klik dua kali kemudian disini bagian login login kita matikan jokis hidupkan trial kemudian waktunya disini kita buang saja nah ini masih default nanti kita buat profile ya oke selanjutnya kita buat dulu profile user profile supaya kliennya login nanti langsung terlimit sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan langsung ditambahkan yang pertama disini kita buat trial trial HS pool nya kita pilih trial ini tujuannya jadi klien nanti yang login menggunakan trial langsung dideteksi di IP trial jika kita melakukan blocker ataupun peralihan nanti lebih mudah oke lanjut read limit nya kita berikan saja 1 MB 1 MB cokis nya dibuang di apply sekarang kita buat lagi profil nya untuk yang tamu di copy saja disini kita berikan nama tamu untuk trial nya pilih tamu untuk limit nya kita berikan disini kita berikan tamu berarti RX download nya 1 MB upload nya 720k saja di apply selanjutnya yang HS pool HS pool yang bawaannya kita berikan nama disini misalnya karyawan kita pilih di sini HS pool jadi yang karyawan nanti digunakan yang punya HS pool karena karyawan kita berikan disini 2 MB download nya disini kita berikan 5 MB untuk upload nya kita berikan 2 MB saja play kenapa diberikan download lebih besar karena penggunaan terbesar ini download sedangkan upload ini cuma browsing atau pun jika di upload di youtube baru ada baru berlaku upload nya oke jadi 5 MB disini sudah cukup 5 MB untuk download 2 MB untuk upload karena upload tidak terlalu besar di memakan bandwidth di apply selanjutnya kita hubungkan profile disini dengan yang kita butuhkan di server profile kita kembali yang HS proof 1 disini kita ganti trial nya ke profile trial di apply kemudian ok ya kita reconnect jadi kita koneksikan kembali 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 ke hotspot sampai dimana di HS proof di server profile hotspot bagi login kita centang ini http shop sama trial kemudian profil nya kita ubah ke trial supaya limit nya terkontrol nanti selanjutnya kita menuju ke bagian user untuk limit dan trial disini kita tentukan waktu berapa lama klien bisa melakukan trial ataupun hotspot gratis disini tergantung dari kita sendiri karena umumnya karyawan ataupun yang berada di kantor maka kita bikin saja 30 menit untuk kuotanya kita batasi di 3 giga supaya mereka membatasi download nya jika fokuskan download semua maka bandwidth nya akan cepat habis di apply ataupun teman-teman ingin membuat langviasi berbeda kita berikan upload misalnya 2 giga download nya kita berikan 3 giga boleh tidak masalah jadi tidak perlu diisi lagi di bagian limit byte total namun jika ingin diberikan secara keseluruhan isikan di bagian disini 4 giga sudah cukup selama di apply kemudian kemudian untuk client yang lain untuk karyawan kita pilih server hotspot user nya misalnya karyawan karyawan 001 profile nya kita pilih karyawan di apply oke sedangkan untuk yang ini sebagai contoh ya nah untuk apalagi tamu kita buat disini tamu password 1 di apply kemudian oke sedangkan untuk apalagi trial disini tidak perlu kita buat user nya karena akan terlogin sendiri dia otomatis sesuai dengan waktu yang diberikan oke jadi untuk yang karyawan disini kan yang berlaku limit sesuai dengan di profile sedangkan waktu disini tidak berlaku jadi solusinya supaya berlaku waktu maka di bagian di user pilih yang karyawan disini kita klik limit tentukan disini berapa limitnya dalam satu hari misal limitnya setelah satu hari dia bisa menggunakan 5 jam ataupun 6 jam kita tentukan disini 6 jam kuotanya berapa giga misal dia membutuhkan kuota dalam satu hari tersebut misal 10 giga disini kita dudukkan jadi setelah 6 jam karyawan ini tidak akan bisa lagi melanjutkan browsing dan lainnya dengan hotspot yang kita buat dia akan langsung di cut besok baru bisa melakukan lagi hal yang sama selama 6 jam dengan limit kuota total 10 gigabyte oke dengan kecepatan untuk karyawan adalah 5M untuk download 2M untuk upload untuk kantoran cukup lah sebesar ini kecuali mereka melakukan download-download yang tidak terlalu penting tidak cukup oke untuk user tamu juga sama kira-kira berapa lama tamu di sekolah kita di kantor misal dia berada di kantor paling lama dia 1 jam sedangkan kotanya bisa kita batasi di 1 jam 3 giga lebih dia play kemudian oke baiklah selanjutnya kita coba melakukan login trial untuk menguktikan bahwa benar seperti yang telah kita menjanakan ini kita hapuskan dulu historinya oke setelah dihubung ke hospital lanjut dengan dnsnamenya kita copy kan saja biar cepat di copy oke kemudian kita buka aplikasi browsingnya di paste oke untuk hotspot bisa login disini untuk tamu yang punya tamu misalnya tamu disini tamu ataupun karyawan dia bisa langsung login disini memasukkan id mereka misalnya karyawan bla 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 sedangkan tutorial kita bisa melakukan dengan cara klik disini nanti di bagian user akan bertambah kita pilih trial ataupun trial disini kita berhasil waktu dulu selama 2 menit 1 menit dia nampak apply oke kita login trial untuk trial klik disini klik here oke ini sudah aktif trial disini user trial kita pantau di bagian aktif setelah 1 menit apa yang terjadi dia oke jadi 9 setelah 1 menit apa yang terjadi saya kira first kita cek speed lah sambilan mengisi waktu oke sudah berjalan 50 detik dengan kecepatan 800 kb itu wajar karena bandwidth terberikan yang kecil oke sudah terputus karena sudah 1 menit jadi user ini akan di cut oke kita tes browsing oke drive misal dia tidak akan terkoneksi lagi karena sudah habis waktu yang diberikan 1 menit nah buktian disini ada lagi aktif pasti selanjutnya kita dialihkan untuk login disini kita tes lagi p.com sudah langsung diminta login untuk login kita coba menggunakan ID tamu kita coba menggunakan ID tamu di general hotspot user nya kita pilih tamu tamu 0 passwordnya 0 password dibuang saja tamu 0 oke copy waktu profile nya tamu untuk limitnya disini kita berikan 1 menit ataupun 30 detik apa yang terjadi biar cepat pengujian ya di play oke ini kita hapus dulu kalau biarkan saja langsung kita masukkan disini tamu 0 ya di login kembali kita check first.com ya si tamu 0 disini nanti akan langsung dikeluarkan setelah 30 detik ini sudah 10 detik dan terus berjalan proses check speed nya oke kita tampil lengkapnya ini proses kecepatan ya sudah 30 detik maka dia tidak bisa lagi dilanjutkan kita tes disini browsing sudah bisa terpisah lagi oke jadi intinya untuk hotspot pemberian limit waktunya berada di bagian user disini untuk trial dia berlaku sesuai dengan waktu yang kita berikan dari anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan berapa menit anda berikan koneksi internet di ke klien setelah anda berada di sebuah warung makan atau restoran pasti klien akan melakukan makan disana sambil makan ataupun sambil menunggu mereka butuh browsing supaya tidak bosan dengan tempat anda maka anda bisa memberikan waktu disini sekitar 30 menit cocok jadi mereka bisa koneksi gratis di tempat anda dengan kota misalnya 4GB oke 30 menit cukup untuk orang menunggu pesanan makanan dan makan di apply dan oke sedangkan untuk tamu disini yang berkunjung di tempat anda bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kira-kira dia tamu yang kepentingannya lama di sekolah dia memintakan internet ataupun di kantor ataupun di restoran anda ataupun di tempat lain dia membutuhkan waktu yang lama maka disini anda bisa melakukan set waktu tambahkan kalau dia kira-kira akan berada disini satu hari misal tamu khusus misal tamu khusus kita berikan saja nama tamu khusus oke passwordnya misal DK ini di tamu dia berada di kantor selama satu hari maka disini di limit atanya boleh diisi disini misalnya dari pagi sampai sore berarti 12 jam kita isikan 13 jam saja kemudian di apply kemudian tidak mungkin orang yang berada di kantor selama satu hari penuh kita berikan kuota jadi biarkan saja kuota jangan diisi tetapkan waktu saja di apply kemudian oke jadi sekian untuk line hotspot lanjutan real yang dapat saya bagikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati